terakhir apa hukumnya ngefans sama orang alim Ustadz kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia ya ya fan fan itu harusnya pengagum penggemar maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia mengagumi dan menggemari seorang alim maka ini adalah sesuatu yang semestinya dia harus lakukan akan tetapi jangan sampai dia mengagumi dan menggemari tersebut sampai kepada tahap tahas sub fanatisme terhadap seorang alim tersebut sehingga membenarkan yang salah dari alim menyalahkan yang yang selain alim tersebut yang dia gemari dan dia sukai ini tidak boleh tetapi kalau seandainya dia ngefans mengagumi menggemari seorang alim karena ilmunya maka ini semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim kepada para alimnya kenapa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena orang alim itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan para malaikat juga bersaksi dan orang-orang berilmu juga bersaksi dengan kebenaran bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia yang maha perkasa dan maha bijaksana di sini Allah menggandengkan antara persaksian Allah dengan persaksian para malaikat dan persaksian orang alim ini menunjukkan keistimewaan orang alim makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan ilmu agama dan kemuliaan para ulama dan keutamaan mereka kalau seandainya ada seorang yang lebih afdal daripada para ulama miscaya Allah akan menggandingkan nama orang tersebut dengan namanya dan nama para malaikat dan nama para ulama sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandingkan nama-nama para ulama dengan nama para malaikat dan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian para ikhwah wajib mengagungkan ulama kenapa demikian? karena cukup para ulama sebagai orang-orang yang mulia Allah telah mengangkat derajat mereka Allah menjadikan para ulama adalah orang-orang yang khasyah kepada Allah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat Fatir ayat 28 innama yakshallaha min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama hanyalah para ulama kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menafikan penyamaan antara orang ulama dengan orang selain ulama tidak akan pernah sama seorang alim dengan seorang tidak alim sebagaimana ayat Al-Qurna dalam surat Az-Zumar ayat 9 katakanlah wahai Muhammad SAW apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak akan pernah sama wajib kita memuliakan para ulama kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yarfailahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma derajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat wallah bima ta'amaluna khabir Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan dan salah satu bentuk kemuliaan para ulama adalah kita wajib mentaati mereka sebagaimana firman Allah dalam surat Nisa ayat 59 ya ayuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum wahai orang amri iman ta'atilah Allah ta'atilah Rasulullah dan para ulil amri dari kalian ulil amri para ulama mengatakan alu ulama ta'atilah para ulama kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah di dalam hadith Rasulullah s.a.w Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w menunjukkan ketinggian derajat para ulama rahimahumullah s.a.w sebagaimana hadith dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun untuknya siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang dimintakan ampun adalah para ulama ini menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi para ulama dan kita wajib untuk menghormatinya karena Rasulullah s.a.w bersabda wa fadlul alim ala ala abid ka fadli al-qamar ala sa'ilil kawafi keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibandingkan bintang-bintang wa innal ulama warathatul anbiya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi wa innal anbiya lam miwarrithu dinaran wala dirhaman dan para ulama tidak mewarisi para tidak mewariskan emas dan perak wa innama warrathul ilmu akan tetapi para ulama mewariskan ilmu wa man akadahu akadha bihaddin wa'afi siapa yang mengambil ilmu tersebut dia berarti mendapatkan bagian yang banyak bahkan di dalam liwayat yang lain dari Abu Umamah al-Bahiri fadlul alim ala ala abid ka fadli ala adinakum lihat wajib menghormati para ulama terutama di majlis ilmu terutama di majlis ilmu dan terutama di masjid ini agar lebih menghormati para ulama seperti ketika pengajian ada yang menghadap kesana ada yang menghadap kesini tidak menghadap kepada ustadznya kemudian ada yang main hp tidak mendengarkan apa yang disebutkan bagus kalau untuk mencatat zaman sekarang akan mencatat tetapi dia yang main hp di majlis ilmu malah dia sibuk menjawab whatsapp-whatsapp yang ada ini tidak menghormati para ulama rasul suhasan bersabda fadlul alim ala 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 abid keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah ka fadli ala adinakum seperti keutamaanku dibandingkan orang-orang yang rendah dari kalian maka ini harus diagumkan dan kita kadang koreksi dakwah di luar dakwah sunnah mereka terlalu berlebihan kepada tuan guru mereka kepada kiai mereka tetapi sebaliknya kita koreksi juga jamaah di dalam diri kita di dalam dakwah kita mereka meremehkan para ulama para ustadz mereka memusuhi para ustadz para ulama mereka berani dengan para alim para ustadznya mengghibahi para alim para ustadznya ini adalah kelakuan dan tidak beradab ketika di majlis ilmu ini kelakuan yang tidak selayaknya harus dilakukan seperti itu lihat hadith riwayat Imam Tirmidhi bagaimana agungnya para ulama sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang sampai ikan-ikan semut jumlahnya tidak bisa dihitung ikan jumlahnya tidak bisa dihitung benar-benar bersolawat atas orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan kalau bukan para ulama manusia akan seperti binatang ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata al-ulama'hum fil-ardi bi-manzilatin nujum fissara para ulama di bumi itu bagikan bintang-bintang yang ada di langit bihim yuhtada al-hayran fi-zulma dengan mereka orang-orang yang bingung mendapatkan kegelapan sebagaimana orang-orang yang sedang di dalam kegelapan mendapatkan cahaya wahadatun nas ilaihim a'zomu min hajatim ila ta'an wa syarab keperluan manusia kepada para ulama lebih berat lebih besar dibandingkan keperluan mereka kepada makan dan minum tentu bisa mungkin dikasih oleh orang kaya makan dan minum tetapi tetapi tidak dapat dari para ulama ilmu tidak didapat kecuali dari para ulama ilmu dan hajat manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada hajat manusia kepada makan dan minum karena makan dan minum tidak terjadi kecuali dengan ilmu agama kemudian juga bagaimana besarnya agungnya kedudukan para ulama diantaranya hadith riwayat Imam Tirmili Rasul salallahu alaihi wa sallam bersabda laysa minna lihat ini dosa besar para ikhul yang membenci para ulama dosa besar ini bukan urusan raju-raju ini ini dosa besar laysa minna jadi urusannya nanti di akhirat bukan di dunia urusan dunia urusannya di akhirat dulu Imam Malik rahimahullah diminta datang ke istana tidak kata Imam Malik seandainya ingin belajar datang ke rumah saya al-ulama sya'anhu azim para ulama kedudukan yang besar besar bukan dirinya tetapi ilmu yang dia bawa ilmu yang dia bawa laysa minna man lam yujilla kafirana bukan dari kami ini bahasa ini bahasa dosa besar bukan dari kami ini bahasa istilah dari hadith yang menunjukkan kepada dosa besar bukan dari kami yang tidak menghormati orang tua tidak menyayangi orang yang masih kecil dan tidak mengenal bagi ulama haknya tidak mengenal bagi ulama haknya memang para ikhwah kadang kita bertemu seorang alim yang sekali bertemu beda dengan yang setiap hari bertemu setiap pekan bertemu ada seorang alim ditemui oleh orang sampai nangis-nangis tersungkur sujud saya dapat hidayah dari ceramah engkau ustad tetapi kadang yang dekat dengan dekat-dekat dengan ustad tersebut merasa biasa saja karena dia tidak merasakan nikmat hidayah karena sudah saking seringnya bergaul dengan ustad tersebut baik kemudian juga perhatikan baik-baik hadis riwayat imam abu daud menghormati para ulama termasuk menghormati Allah menghormati para ulama termasuk daripada menghormati Allah Rasul Rasul bersabda inna min ijlalillah ikram dilsaybat il muslim sesungguhnya termasuk daripada mengagumkan Allah adalah menghormati orang yang sudah beruban dan dia dalam keadaan beragama islam wahamil quran ghairul ghali fih wal jafi'an dan termasuk daripada mengagumkan Allah yang membawa hafalan al-quran yang dia tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu merendahkan apalagi alim tersebut hafal al-quran hafal hadith kemudian di apa tidak dihormati lihat Abdullah bin Abbas ahli tafsir di generasi sahabat rasul sallallahu alaihi assalam beliau berkata ketika beliau pergi kepada ubai bin ka'at kemudian anta benu amy rasul sallallahu ta'khu zu bi ruka bi rajulin bin ansar waktu itu Abdullah bin Abbas menarik petali kuda belana kuda ubaih bin ka'at ubaih bin ka'at seorang ansar penduduk kata madina kemudian kata ubaih bin ka'at r.a wahai engkau anak paman rasulullah sallallahu engkau menarik tali pelana kuda seorang lelaki dari kaum ansar maksudnya aku abu ubaih bin ka'at kata Abdullah bin Abbas anak paman rasulullah ya kemudian orang alim ahli tafsir beliau mengatakan dan dengan seperti ini akhirnya beliau dapat berkah innahu yambagi lil habri an yu'azzam wa yusrah an yu'azzam wa yusrah sesungguhnya semestinya demikianlah para ulama diagungkan dan dimuliakan nah ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lihat perkataan Abu Ja'far al-Tahawi beliau mengatakan jadi ini urusan akidah sebenarnya ya jadi bukan urusan urusan dunia urusan akidah yang membenci para ulama ini bermasalah dengan akidahnya dan harus diperingatkan dengan keras yang membenci para ulama ya ini urusan akidah bermasalah dengan akidahnya dan harus diperingatkan dengan keras supaya paham yang tidak tahu supaya faham yang sudah tahu supaya jera lihat Abu Ja'far al-Tahawi mengatakan dan ulama-ulama salaf dari terjahulu para sahabat dan para tabi'in mereka orang-orang baik orang-orang yang mengikuti hadith Rasul mereka orang-orang fikir orang-orang ahli istihad la yadhkuruna illa biljamil la yudhkaruna illa biljamil mereka tidak disebutkan kecuali dengan kebaikan wa man dhakarahum bisu fahu ala ghairi sabir siapa yang menyebutkan mereka para sahabat para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari para ulama siapa yang menyebutkan mereka dengan keburukan maka berarti dia dari jalan yang menyimpak maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَإِنْ رَبِّهِ yang menghormati hal-hal yang dihormati oleh Allah maka itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan hal-hal yang terhormat di sisi Allah adalah para ulama rahimahumullah wa ta'ala jadi intinya boleh ngefans kepada para ulama bahkan disyariatkan untuk mencintai para ulama akan tetapi jangan sampai gulu terlalu berlebihan yang akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihar mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam wa sallallahu nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jajakumullah hukheron wabarakatuh wikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati